Halo semuanya, selamat pagi Jadi hari ini aku nge-vlog, aku bakal ngajak kalian buat jalan-jalan ke lokasi resepsi pernikahan orang Korea Jadi hari ini tuh temen deketku ada yang nikah guys Kalian pasti tau deh siapa dia Dia itu Nuna Rosa, kalian kenal kan Nuna Rosa? Dia juga youtuber juga, subscribernya juga banyak banget Sebenernya tujuan aku datang ke Pusan ini adalah Utamanya itu adalah mau datang ke tempat pernikahannya Nuna Rosa ini Karena Nuna Rosa ini sebenernya sama aku tuh udah kenal hampir 10 tahunan ya Lebih bahkan Jadi aku kenal dia itu dari dia masih kuliah Baru-baru kuliah ambil bahasa Indonesia di kota Pusan Dan aku dulu gak sengaja ketemuan di suatu tempat Karena suatu kerjaan Akhirnya sampai sekarang kita selalu keep in touch gitu Dan aku juga pernah utang budi sama dia Karena aku pernah minta pertolongan dia waktu dia ke Jakarta untuk bantuin keluarga aku Sekarang berjalan dengan waktu ternyata udah 10 tahun lebih aja Tadi akhirnya nikah guys, ya Allah Gue seneng banget dengernya kalo udah ada temen lama gitu Akhirnya dia menemukan jodohnya Pokoknya buat kalian yang penasaran Resepsi pernikahan orang Korea tuh kayak apa sih? Ikutin terus video aku, tonton sampe habis Dan jangan lupa untuk selalu dukung aku ya Dukungnya gampang banget buat cukup kalian like, komen yang positif Dan kalo kalian bersedia, kalian boleh subscribe dan boleh juga share ke temen-temen kalian Oke, kita langsung aja yuk Let's go Outfit aku ke tempat pernikahannya Nuna Rosa ini Simple banget Aku cuma pake celana kulit pendek Kemeja sama ini rompi Ditambah jaket Karena masih dingin suasananya Terus sama sepatu heels aja Kebetulan gedung pernikahannya itu gak jauh dari hotel tempat aku minap Kok di Korea kondangannya begitu sih kak gitu pakaiannya Jadi yang aku tau di Korea itu Kalo seandainya ke tempat pernikahan orang Korea itu Boleh pake baju apa aja Asal tidak terlalu meriah melebihi pengantinnya Itu tandanya kita menghormati pengantinnya Kan gak mungkin dia yang jadi ratunya Terus tamunya yang heboh gitu Jadi rata-rata tuh mereka pake bajunya yang ya mungkin jazz Atau semi casual Terus rambutnya ya simple-simple gini Nanti kalian bisa liat deh Tapi kalaupun ini juga paling mereka pake warm piece Kalo gak hitam warna putih Udah gitu Terus kalo misalnya agak dingin dia pake coat Pake coat atau jaket tipis-tipis kayak aku sekarang Begitu guys Ya mungkin agak sedikit beda dengan Indonesia ya Yang penting rapih, bersih, dan sopan Tidak terlalu glamour Melebihi pengantinnya Oke guys kita langsung aja berangkat yuk Dan kemudian si Simbi udah siap nanti Di atas dia masih Santai aja sama Gembi Aku lagi nunggu taksi guys Taksinya udah dateng Nah itu dia Ini dia taksinya Kita naik taksi dulu ya Sampai di lokasi gedungnya Sekarang aku mau naik Dan aku barusan mengambil uang cash buat kondangan Jadi di Korea itu Kalo kita diundang untuk kondangan ke resepsi pernikahan Rata-rata mereka tuh kasihnya uang ya guys Kalo masalah berapanya itu terserah kita Tapi ya jangan sedikit-sedikit banget Begitu Aku udah siapin uang buat kondangannya Yang nikah hari ini ternyata banyak juga guys Jam 2 Pak Ji Eun Nuna Rosa nama aslinya Pak Ji Eun Nama suaminya I Gyeong Thak Aku udah sampe di depan wedding hallnya guys Yuk kita masuk yuk Nama hallnya tempat pernikahannya si Nuna Rosa itu Amor Hall Kita cari Amor Hall yuk Jadi disini banyak guys gedung-gedungnya Yang nikah juga banyak Jadi kita harus cari lokasinya sesuai dengan undangannya Rosa ada rosa Rosa yang nalasa Ini guys kalo sampe disini Kita nanti dikasih amplop lagi ini lain nih Dikasih amplop yang gak ada namanya Nanti kita tulis nama kita disini Nah dari nama kita Pihak pengantin akan tau Kita tuh tamunya dari pihak perempuan Atau pihak laki-laki Gitu Aku masukin dulu ya duitnya ya Walaupun udah aku amplopin Aku tetep dikasih amplop kosong kayak gini Dua orang cowok cewek ini adalah orang-orang yang akan menerima amplop-amplop Uang kondangan dari para tamu guys Cowok ini nih Cowok-cowok ini ya Sudah aku tulis nama ku disini Sekarang kita kasih Terus nanti kita bakal dikasih Ini loh Kupon makan Setelah ngasih amplop ini Guys aku menemuin si Nuna Rosa Sekarang udah ada di depan aku Nya Luna Rosa Nya Nda beritahu dari gua Nggak ingin Insai aja Insa aja . 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 Suasana di depan wedding hall nya seperti ini. . 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 selamat menikmati 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 Buah-buahan semuanya macem-macem deh Oke guys kita disini bisa makan sepuasnya Terus di meja makanannya ini disediain Itu ada beberapa minuman termasuk minuman alkohol Nih aku gak tau ya Ada soju Ada bir Ada coca-cola Ada sprite Berhubung aku gak bisa minuman alkohol Ada pilihan lain Aku minum coca-cola Atau minum sprit Gitu Yang duduk di depan aku ini ada si Bandung opa sama istrinya Dia lagi ngambil makanan Tau gak guys Tadi aku disamperin sama si Jiun Naris Nuna Rosa sama suaminya Dia nyamperin aku sama Bandung opa Dia ngasih amplop ke aku Aku ngasih amplop buat kondala Karena dia ngasih amplop lagi ke aku Karena apa? Karena rumah pun jauh Hitung-hitung katanya buat jajan di jalan Buat ongkos Dikasih duit lagi Buat ongkos katanya Buat jajan bocah-bocah Buat ongkos katanya buat jajan di jalan